Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan 3 desain jadwal Imsakya Ramadan 1443 Hijriah. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Desain pertama bernuansa merah hati untuk background, merah hati dan abu-abu. Lalu desain yang kedua backgroundnya bernuansa oran dan kuning. Dan desain yang ini saya sertakan promosi PBDB. Dan desain yang sebelah kanan, yang paling kanan bernuansa biru dan gradasi kuning seperti ini. Untuk jadwal Imsakya, disini saya bagikan untuk wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Ada pun untuk jadwal Imsakya, silakan teman-teman download sesuai dengan kabupaten, kota, tempat teman-teman berdomisili. Nanti di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara mendownload dan menempatkan di desainnya. Nah bagaimana cara mendapatkan ketiga desain ini, silakan teman-teman kunjungi Tutoridwan.com. Nah setelah teman-teman membuka Tutoridwan.com, buka postingan desain template jadwal Imsakya Ramadan 1443 Hijriah, tahun 2022, format Corel. Kita buka. Nah disini saya tempatkan link downloadnya. Silakan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Silakan di-download sesuai dengan keinginan. Sebelum kita memulai mendesain, jangan lupa di-download untuk jadwal Imsakya sesuai dengan provinsi dan kabupaten, kota. Klik disini, maka akan terbuka portal bimasislam.kemenek.goid, seperti ini. Nah selanjutnya, klik gambar kabah, jadwal sholat. Lalu di bagian bawah itu ada dua menu. Pertama jadwal sholat, lalu teman-teman klik jadwal Imsakya. Nah disini teman-teman diminta untuk memilih provinsi dulu. Memilih provinsi, misalkan saya pilih Yogyakarta. Lalu disini kabupaten kotanya dibuka. Misalkan saya pilih Bantul. Lalu kita buka dulu jadwalnya. Nah seperti ini. Dari satu Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah selanjutnya, kita akan download format Excel. Klik disini. Maka akan terdownload. Lalu kita buka. Nah kita buka. Nah ini jadwal Imsakya untuk Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ada tanggal, ada imsak, ada subuh, terbit, duha, juhur, asar, maghrib, dan isa. Selanjutnya kembali ke sini untuk mendownload desainnya. Desain yang pertama seperti ini. Bernuansa biru gradasi kuning. Seperti ini desainnya. Nah seperti ini. Ini untuk wilayah Samarida dan sekitarnya. Silahkan teman-teman sesuaikan. Download Corel-nya disini. Lalu password-nya ini. Password-nya ini. Jangan lupa password-nya. Disini juga saya bagikan format kosongan. Tanpa jadwal Imsakya. Nah teman-teman bisa menggunakan file JPG ini. Di aplikasi lain. Misalkan bisa di PowerPoint, atau di Word, atau di Photoshop. Teman-teman tinggal menambahkan jadwal Imsakya saja. Selanjutnya desain yang kedua. Seperti ini. Background-nya bernuansa merah hati dan abu-abu. Seperti ini. Link download-nya disini. Password-nya ini. Saya siapkan juga format kosongan. Seperti ini. Formatnya JPG. Download-nya disini. Nah ini secara penjelasan secara teorinya. Bagaimana cara mendownload-nya. Atau mengedit-nya. Jadi file Excel-nya kita akan ambil. Lalu kita tempatkan di Corel. Seperti ini penjelasan secara teorinya. Nanti akan kita praktekan. Nah jika teman-teman kurang jelas bagaimana cara membuat table di Corel. Pia Excel. Silahkan teman-teman buka disini. Lalu desain yang ketiga. Desain yang ketiga ini saya sertakan promosi PBDB. Ini kan masih dalam bulan-bulan promosi penerimaan peserta didik baru. Tahun ajaran 2022-2023. Jadi bisa untuk promosi jadwal imsakiyah ini. Link download-nya disini. Password-nya ini. Jangan lupa sedekah al-fathiyah untuk almarhum Ayanda Nurdin bin Ibrahim. Juga saya sertakan format kosongan seperti ini. Download-nya disini. Nah bagaimana cara mengeditnya? Kita akan menempatkan jadwal imsakiyahnya di desain kita. Tadi yang telah kita download. Nah sebelum kita memulai bagaimana cara edit ulangnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungan untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman kita buka Corel. Kita buka Corel. Disini saya sudah punya tiga desain. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Untuk desain yang ketiga ini. Untuk desain yang ketiga ini. Ini saya tidak menyertakan tanggal masehinya ya. Beda dengan dua desain ini. Ini ada tanggal masehinya disini. Ada tanggal. Nah kita kan belum tahu tuh. Satu Ramadan dimulai pada tanggal berapa. Ada yang bilang tanggal dua. Ada yang bilang tanggal tiga. Disesuaikan saja. Desain yang ini juga ada penanggalan masehinya. Nah seperti ini. Ini saya mulai di hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal dua. Bulan empat. Tahun 2022. Ini jadwalnya. Nah bagaimana cara merubahnya? Akan kita pelajarin. Saya rubah disini dulu. Yang ini dengan desainnya ini cara merubahnya sama. Cara merubahnya sama. Kita coba yang ini dulu ya. Nah cara merubahnya sangat mudah sekali teman-teman. Nah sebelum kita rubah. Teman-teman buka dulu yang SL tadi. Yang SL. Nah yang ini. Teman-teman bisa copy dari sini. Dari Imsak sampai ke Isak. Sampai ke bawah ya teman-teman. Kesini. Lalu kita ctrl C atau klik kanan. Pilih copy. Sudah seperti ini. Baru kita buka. Disini. Excel yang ada di Corel ini. Cara membukanya sangat mudah. Tinggal double klik saja. Double klik. Maka akan terbuka Excelnya. Seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman. Tinggal paste aja disini. Tinggal block seperti ini. Sampai ke bawah. Lalu klik kanan. Paste. Nah ini sudah berubah. Jadwal sesuai dengan Kabupaten Bantul. Lalu kita besarkan fontnya. Nah ini kita buat 12. Seperti ini. Kita lihat disini. Ini kan 12. Ball. Kita seleksi lagi semua seperti ini. Lalu kita ball. Nah ini sama. Jangan lupa di center kan. Ini kan belum ke tengah ya. Block semua seperti ini. Lalu pilihnya ini. Center. Seperti ini. Nah selanjutnya. Kita akan beri ini. Pewarnaan. Sama nih. Nih block seperti ini. Warnanya disini. Nah gini. Nah ini harus satu-satu. Karena selang-seling ya. Gini. 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 Pelan-pelan saja. Untuk warna disesuaikan dengan keinginannya. Bisa kuning. Bisa kuning. Bisa oran. Bisa abu-abu. Saya menggunakan warna ini saja. Seperti ini. Pelan-pelan saja. Oke. Oke. Sudah seperti ini. Misalkan ini mau diganti. Bukan warna hijau. Teman-teman bisa mengganti dengan warna oranye misalkan. Seperti ini. Lalu di-close Excel-nya. Maka otomatis akan kembali ke Corel-nya. Sudah selesai ini teman-teman. Ini jadwal Im Sakyah untuk Kabupaten Bantul. Di sini tinggal di. Ganti saja. Bantul. Yogyakarta. Oke. Sudah selesai. Jadwal Im Sakyah sesuai dengan Kabupaten yang diinginkan. Seperti ini. Nah berbeda dengan PBDB. Nah PBDB ini saya tidak menyertakan penanggalan masehinya. Kita kembali ke Excel. Kesini. Nah. Sama caranya. Copy juga. Copy juga. Lalu klik kanan. Pilih copy. Kembali ke Design. Cukup double-click. Kebalik saja. Double-click di sini. Maka masuk ke Excel-nya. Tinggal letakkan di sini. Letakkan di sini. Jangan lupa dibesarkan dulu teman-teman. Besarkan dulu. Kita ulangin. Di sini. Lalu klik kanan. Pass. Atau Ctrl V. Jangan lupa di Center. Jangan lupa dibikin lebih besar. 12. Lalu di Ball. Seperti ini. Nah untuk ini teman-teman bisa mengganti warnanya. Misalkan ini saya ganti warnanya kuning. Misalkan. Kita ganti kuning saja. Kita bedakan ya. Di sini. Pelan-pelan saja. Oke sudah selesai ya. Lalu kita close. Maka kembali ke Design-nya kita. Nah seperti ini hasilnya. Oke kita lihat. Ada pergeserannya. Kita kembalikan ke ukuran sesungguhnya. Saya zoom di sini. Teman-teman bisa memilih tabelnya. Diklik tabelnya. Maka ada handle ini. Kanan-kiri atas-bawah. Bisa diturunkan sedikit. Begini. Oke. Ini dinaikkan sedikit. Bisa diatur. Seperti ini teman-teman. Oke. Selanjutnya ini bisa ditarik ke sini sedikit. Nah. Ini sudah. Sempurna. Atau kita tarik sini sedikit. Oke. Ini tinggal diatur. Kementerian Agama RI. Nah gitu. Ini yang tanpa penanggalan masehi. Jadi langsung 1 Ramadan. 2 Ramadan. Kalau Design-nya ini. Ada penanggalan masehinya. Sabtu tanggal 2. Yang ini juga sama. Ada penanggalan masehinya. Bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana cara mengganti jadwal Imsakia. Sesuai dengan provinsi atau kabupaten kota. Yang diinginkan. Nah. Di sini tadi ada yang belum. Nah. Ini tinggal diganti teman-teman. Nah. Ini tinggal diganti. Berarti kita ganti. Sama. Bantul Yogyakarta. Oke. Selesai. Lalu di sini diganti SMK-nya. SMK berapa. Di kota mana. Lalu di sini juga ditambahkan alamat. Jurusan-jurusannya. Tambahkan foto. Kontak-kontaknya. Disesuaikan saja. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengganti jadwal Imsakia. Sesuai dengan provinsi dan kabupaten kota. Nah selanjutnya bagaimana cara menyimpan siap cetak. Oke. Kita akan simpan ya. Kita ambil yang ini dulu deh. Nah ini. Seleksi semua. Jangan lupa digroup. Pilih menu file. Export. Saya taruh di sini. Buat folder baru. Namanya cetak. Di sini. Saya buka. Double klik. Jadwal Imsakia. 01 misalkan. Set as tipenya JPG. Lalu diekspor. Nah ini kenapa harus dicentang. Jika ada desain lain. Di luar desain kita. Ini wajib dicentang. Kalau kita perhatikan. Di sini tidak ada desain ya. Berarti kita. Non aktifkan. Maksudnya tidak ada desain di luar. Area kerja. Lalu kita. Export. Kita pilihnya CMYK. Karena mau dicetak. Lalu di sini pilihnya. 300. Lalu kita. Oke. Nah sebelum di oke. Perhatikan di sini ukuran file nya. 8,26 MB. Oke. Sudah selesai. Satu. Yang kedua lagi. Yang merah. Seleksi semua. Jangan lupa digroup. Lalu file. Export. Kita beri nama yang sama. Kita bedakan di akhirnya saja. Setu. 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 JPG. Export. CMYK. Ukuran file nya. 6,83 MB. Oke. Yang terakhir. Selesai semua. Jangan lupa digroup. File. Export. Seperti ini saja namanya. Setu. 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 Seperti. Lalu di export. CMYK. Di sini. 300. Nah ini. Perhatikan di sini. Ini ada desain lain di luar sini. Nah. Saya cancel. Kita selesai ya. Begini ya. Nah. Ada desain lain. Kita delete. Kita ulangi export nya ya. File. Export. Namanya ini saja. Lalu kita. Export. CMYK. 300. Nah. Seperti ini. Lalu kita. Oke. Maka hasilnya teman-teman akan mendapatkan 3 file siap cetak. Kita buka di sini. Nah ini. Kita buka ya. Nah ini desain siap cetak. Ini yang berbarengan dengan promosi PBDB. Ini yang pertama tadi. Nuansa biru. Gradasi kuning. Dan ini nuansa merah. Gradasi abu-abu. Seperti ini. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Nah itulah 3 desain jadwal Imsakiyah. Dan bagaimana cara mengedit ulangnya. Sesuai dengan kabupaten kota yang diinginkan. Dan bagaimana cara menyimpan format JPG siap cetak. Semoga. File yang kami bagikan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.